Nomor 27 Perhatikan gambar di bawah ini Diketahui AB sama dengan BC AB sama dengan BC Sama dengan CD Panjang BF adalah dari B ke F Ini adalah soal kesebangunan Dan ini adalah soal tipe HOTS High Order Thinking Skill Oke ya, kita akan bahas Nah, untuk menyelesaikan soal ini Kita akan gunakan kesebangunan Misalkan saja, ini sudut titik Di sini adalah sudut silang Dan di sini adalah sudut lengkung Di sini sudut lengkung, di sini pasti sudut lengkung Karena ini adalah dua sudut yang berseberangan Nah, dua segitiga ini Yang atas dan yang bawah ini Tanda ada panah seperti ini Artinya ini sejajar Jadi, ED sejajar dengan CB Nah, dan CD sejajar dengan AB Artinya ini adalah sudut yang sehada Sudut F ini adalah sudut titik Dan sudut B ini adalah sudut silang Dan ini adalah sudut lengkung Karena ini titik, di sini juga titik Ada titik, ada lengkung Di sini adalah silang Jadi, kita punya tiga segitiga yang sebangun Yang kecil ini akan saya gambar ulang Di sini dengan orientasi Dengan saya besarkan sedikit Dan orientasinya akan saya rubah Menjadi sama dengan yang lain Menjadi bentuk yang seperti ini Ini adalah segitiga yang kecil Yang sudah saya besarkan ini Di sini adalah titik Di sini silang Dan di sini lengkung Titik di sini Posisinya di mana? Di F Jadi, ini adalah titik F Silang Posisinya adalah Ini tadi lengkung Ini lengkung Silang di sini Silang adalah yang C Dan lengkung adalah ini Yang tidak ada hurufnya Anggap saja hurufnya K Ini K Jadi, ini adalah K Oke, ini adalah langkah pertama Jadi, kita memiliki Tiga segitiga yang sebangun Nah, kalau sudah seperti ini Kita tinggal mendingkan Langkah berikutnya Kita akan membuat permisalan Biar enak Ya, misalkan panjangnya ini adalah X gitu Panjangnya ini adalah Y Nah, jadi dengan permisalan ini enak Oke Panjang CB Ini adalah Sama dengan AB Di sini AB Adalah 20 Dan BC atau CB ini juga 20 Berarti ini panjangnya adalah 20 min X 20 min X Nah, sekarang kita lihat yang lain Ini panjang Ki ke D ini Nah, ini kan Y Panjangnya 20 Berarti ini adalah Y Min 20 min Y 20 min Y Jadi, ini akan saya tupang menjadi 20 Min Y Oke Berikutnya Kita akan bandingkan Kita pada intinya Akan mencari BF BF adalah 20 min X ini Ya Objektif kita Dalam Soal ini adalah Mencari panjang FB Panjang FB Atau BF Sama saja ya Adalah 20 min X Nah, coba kita akan Melakukan pembandingan Ini yang jelas Panjangnya 12 12 Ini 20 min X Ini 20 min Y Coba ini kita bandingkan Dengan ini dulu Apa yang bisa kita dapatkan 12 dibanding 20 min X 12 dibanding Atau kita pakai biru saja ya 12 dibanding 12 dibanding 20 min X 20 min X Sama dengan 12 dibanding 20 min X Yang bawah dengan yang atas Adalah Ini Y Ini panjangnya Ini adalah Panjang dari sini ke sini Nah, dari sini adalah 20 min Y 20 min Y Dibanding 20 20 min Y Dibanding 20 Akhirnya Kita bisa Ini kita kalikan ke sini Ini kita kalikan ke sini Kita akan Benar ya 12 dibanding 20 min X Adalah 20 min Y Dibanding 20 Oke, kita kalikan ke sini 12 Kali 20 Sama dengan Dalam kurung 20 min Y Dalam kurung 20 min X Anggap saja ini sebagai Persamaan pertama kita Nah, kemudian kita mencari Persamaan yang lain Ini kita sudah Membandingkan ini Dengan ini Ini dengan ini Coba kita akan Membandingkan yang lain Kita Ini Kita pakai Segitiga yang kecil Antara titik dan lengkung Titik dan lengkung ini Titik dan lengkung ini adalah Yang Kita tidak ketahui panjangnya Kita pakai ini saja Ini tadi silang Silang dengan lengkung Ini adalah Y Silang dengan lengkung ini adalah Y Kemudian antara silang dan titik ini adalah X Silang dan titik ini adalah X Kita gunakan yang kita dapatkan yang kita dapatkan ini kita bandingkan dengan Boleh dengan atas Boleh dengan bawah Misalnya dengan bawah Jadi Ini X per 12 Kalau X nya didahulukan Per 12 nanti Y nya dengan ini X per 12 Jadi X per 12 sama dengan Y Per 20 min Y Sama dengan Y Per 20 min Y Ini kita kalikan Maka 20 min Y Kali X Akan sama dengan 12 Y Nah ini adalah Persamaan kedua Nah Ini kita Bisa substitusikan nanti Jadi Misalnya Y nya kita substitusikan ke sini Berarti kita punya persamaan Y Sama dengan X dalam Atau Nah ini di Kita tidak bisa mensubstitusikan gitu X nya saja yang disubstitusikan Lebih enak gini X itu kan sama dengan 12 Y Per 20 min Y Nah ini kita substitusikan ke sini Enak Jadi X nya ini kita ganti Y Maka Akan menjadi persamaan Saya pakai hijau 12 kali 20 Sama dengan Apa ini 20 X nya kita ganti Y Ini tetap 20 min Y Dalam kurung Ini X nya kita ganti Ini 20 Min X nya kita ganti Dalam kurung 12 Y Kurung tutup Ini adalah 20 min Y Nah seperti ini Ini kurung tutup lagi Maka Ini akan 12 kali 20 Sama dengan Ini kita samakan penyebutnya Ini 20 min Y Nah ini kita samakan Nah ini kita samakan Ini tadi kan 20 Jadi ini 20 20 kali 20 min Y Dibagi 20 min Y Ya dikurangi 12 Y Per 20 min Y Nah ini 20 min Y nya Nanti bisa kita coret Nah kita keataskan sedikit Ini kan kurung tutup Langkah berikutnya Ini kita kalikan ke dalam aja Sekalian Ini kita kalikan ke sini Ini kita Saya kasih tandanya warna lain aja Nah ini kita kalikan ke sini Ya Ini kita kalikan ke sini Nah ini kan sudah sama Nanti bisa dijadikan Satu penyebutnya sudah sama Oke Ini tetap saya terus apa adanya 12 kali 20 Atau langsung aja 240 ini 240 Sama dengan Dalam kurung 20 min Y Nah ini Sudah bisa saya jadikan satu 20 min Y Nanti ini bisa kita coret Ini 20 kali 20 adalah 400 20 kali min Y adalah min 20 Y Ini min lagi 12 Y Nah ini bisa kita coret Jadi lebih sederhana Jadi 240 240 sama dengan 400 Dikurangi 32 ya Ini 32 Y Maka 32 Y Sama dengan 400 Dikurangi 240 400 Dikurangi 240 Ini 0 Ini gak bisa Pinjam 1 Jadi 10 Ini jadi 3 10 dikurangi 4 adalah 6 3 dikurangi 2 adalah 1 160 Ini sama dengan 160 Maka 32 Y Sama dengan 160 ya Y adalah 160 Dibagi 32 Yang bisa kita coret Kita coret Sama-sama bagi 16 Ini dapat 10 Dibagi 16 Dapat 2 Maka Y sama dengan 5 Yang kita cari Tapi bukan Y nya Y nya yang jelas 5 Kita gejar ke atas lagi Kita dapatkan Yang saya tulis disini ya Y nya sudah dapat Sama dengan 5 Ini saya kasih lingkaran Kita ingin dapatkan X nya Karena ini Yang kita cari adalah 20 min X Nah Ini saya tambahkan disini Berarti X nya adalah 12 x 5 Dibagi 20 dikurangi 5 Maka 12 x 5 Ini adalah 60 5 x 2 kan 10 5 x 1 5 x 1 5 Jadi 60 20 dikurangi 5 adalah 15 Nah 60 Dibagi 15 adalah 4 X nya sama dengan 4 Nah Yang kita cari Adalah FB 20 min X Saya pakai ungu Warna-warni ya FB 20 min X Ini berarti 20 Ya Dikurangi 4 Sama dengan 16 Oke Jadi jawaban untuk Nomor 27 Adalah yang B Baik ini adalah Pembahasan untuk Nomor 20 Eh 27 maksud saya Sampai jumpa di video